Dan itu kan berserah proses hukumnya dulu kan Pak ya. Karena nanti ada pembuktian, kalau memang dia tidak terbukti, ya sesuai hukum harus dibebaskan. Tetapi kalau menurut pembukti, nanti terbukti apa yang dibuduhkan kepadanya, ya harus dihukum. Ratu Bukinita dilaporkan telah melakukan pemalsuan identitas dua anak kembarnya saat menikah dengan mendiang Sultan Mudafar. Karena memang peganan daripada masyarakat adat itu adalah jahit pukulan atau keputusan Sultan yang bergerak, yang tidak bisa digantung oleh siapapun dan dicambut oleh siapapun. Namun setelah Hakim Ketua Hendrik Tobing menutup sidang, masa yang menuntut pembebasan Ratu Buki terlibat bentrok dengan aparat kepolisian Polres Ternate. Sejak awal sidang, masa Ratu Buki memang sudah memenuhi halaman pengadilan negeri Ternate. Bentrokan bahkan berlangsung hingga ke Jalan Batu Angus di Kelurahan Akihuda, Kota Ternate Utara, yang merupakan satu-satunya akses menuju Bandara Sultan Babulah Ternate. Dan tetap kita kawal terus, ya termasuk masa-masa yang mungkin datang dari ini, dari pihak Ibu Buki, ya kan, tetap kita kawal sampai nanti pulangnya, ya kan, dan sampai nanti ada akses-ekses lain, ya terutama bentrokan jangka segala macam, tetap kita kawal. Aparat keamanan pun terpaksa melepaskan gas air mata dan water cannon untuk membubarkan masa. Akibat bentrokan ini, wakap Polres Ternate bersama dua anggotanya mengalami luka-luka. Bahtiar Huamual melaporkan untuk NET.